Barcelona berhasil mengalahkan PSG dengan skor akhir 2-3 di babak quarter final Liga Champions Eropa leg pertama. Terlebih dahulu Barcelona ciptakan gol di menit 37 lewat Rafinha, lalu PSG samakan kedudukan di menit 48 lewat Osman Dembele. PSG ciptakan gol kedua lewat Vitinha di menit 51, dan Barca samakan kedudukan di menit 62 lewat Rafinha, asis dari Fedri. Dan gol penentu Barcelona dicetak oleh Christensen di menit 77, asis dari Gondohan. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum masuk ke aspek taktikal pertandingan PSG menghadapi Barcelona, ada pembicaraan yang cukup hot bagi legenda Barcelona, pundit sepak bola yang ada di Eropa, serta penikmat Barcelona secara khusus. Pada saat di menit 48, PSG bisa ciptakan gol ke gawang Barcelona. Pemain yang menciptakan gol yang bernama Osman Dembele. Setelah tercipta gol, ya Osman Dembele melakukan selebrasi. Selebrasi inilah yang menjadi persoalan dalam tanda petik. Bagi legenda-legenda Barcelona, termasuk pundit sepak bola Eropa, serta penikmat Barcelona secara khusus, Dembele tidak mampu menyadari, memaknai klub yang bernama Barcelona. Sehingga dengan sadarnya Dembele melakukan selebrasi. Kita tahu, teman-teman, lika-liku perjalanan, karir yang dimiliki oleh Dembele bersama Barcelona. Ada masanya dia performanya tidak oke, cedera dibantu Barcelona untuk bangkit lagi. Kemudian parian-parian peran taktikal diberikan kepada Dembele. Misalnya, ia harap diplot sebagai false nine, sesekali ia dimainkan sebagai striker, dengan sistem dua striker, teman-teman, lalu false nine, dan lain sebagainya. Di ujung-ujung karirnya bersama Barcelona pun dinamika terjadi antara Dembele, agen Dembele, serta Barcelona. Dan yang puncaknya, ini lelucat aku rasa, teman-teman. Ada momen sekitaran tahun 2020, ini tepatnya Dembele, kalau aku tidak salah, cedera, teman-teman. Di situ, termasuk masih ada Messi. Messi, Ter Stegen, pemain-pemain Barcelona lainnya, masuk ke lapangan menggunakan jersey Dembele. Dalam arti kata, untuk men-support Dembele agar bisa bangkit. Tapi, ia melakukan Barcelona seperti ini dengan melakukan selebrasi. Nah, ini pun pro-contra tentunya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang sah-sah saja, karena kan posisi Dembele sudah pindah dari Barcelona. Dia pun profesional dong. Di sisi lain, ada yang menyebutkan tidak respect. Apa yang dilakukan Dembele? Secara pribadi, bagi aku, apa yang dilakukan oleh Dembele? No, tidak respect. Kita bisa berkaca, kita bisa menjadikan contoh, legenda-legenda Barcelona yang lain, yang sudah memberikan lebih daripada Dembele, bagaimana ia menumpahkan rasa respect yang terhadap Barcelona. Bagi Dembele, ini tidak masuk akal bagi aku. Dia secara sadar, teman-teman. Nah, di poin pertama, apakah, ini aku bertanya kepada teman-teman, tulis di kolom komentar ya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Dembele dengan melakukan selebrasi, itu menunjukkan rasa respectnya terhadap Barcelona? Coba, silakan tulis di kolom komentar. Jangan, bukan, jangan. Pikir sebelum menulis, teman-teman. Ingat apa yang dilakukan oleh Barcelona terhadap Dembele. Kisah-kisahnya, drama-dramanya, dan sebagainya. Oke, kemudian poin kedua. Sebelum pertandingan Barcelona menghadapi PSG, ada statement yang menarik disampaikan oleh Louis Enrique. Enrique bilang, saya mewakili gaya Barca lebih baik dari Savi. Ini bukan masalah opini. Apa yang disampaikan oleh Louis Enrique ini pun, sebenarnya ditataran penikmat, atau pendukung Barcelona secara khusus, ya, kurang lebih hampir sama, dengan apa yang disampaikan oleh Enrique. Kita tahu, teman-teman, pada saat masa kelapnya Savi bersama Barcelona, dibanding-bandingkan lah. Ini kan tipikal-tipikal template banget nih. Dibanding-bandingkan Savi dengan pelatih-pelatih dulu, bahwasannya Savi menjadi salah satu pelatih yang buruk, bla-bla-bla. Termasuk salah satu Louis Enrique, dibanding-bandingkan eranya Barca, Louis Enrique lebih oke, dan lain sebagainya. Ini pun subjektif tentunya, teman-teman, bagi teman-teman yang nonton video ini, pasti ada mendukung Enrique, pasti ada mendukung Savi. Tapi, jika teman-teman sudah mengikuti kanal YouTube Tommy Deski, secara pribadi, aku sudah mengeluarkan opini aku dari awal musim, teman-teman, tetap aku berpandangan Savi menjadi salah satu pelatih yang memiliki prospek yang oke. Dan itu pun di aminkan oleh Pep Guardiola ketika ditanya, di saat Barcelona bersama Savi beberapa waktu yang lalu, trennya negatif. Sekarang positif. Barcelona bersama Savi saat tren negatif, Pep Guardiola bilang, Savi tetap menjadi salah satu pelatih yang memiliki prospek oke. Kan Savi ini termasuk generasi baru, teman-teman. Pep kan udah lama. Nah, ya, walaupun demikian, Savi Aranes sudah katakan, ia akan meninggalkan Barcelona di akhir musim. Meski juara Liga Champions Eropa, dengan tren positif yang diraih oleh Barcelona bersama Savi, teman-teman, ini pun memunculkan sebuah statement yang banyak, komentar. Lihat aja di postingan resmi media sosial Barcelona, teman-teman, ada yang meminta Savi stay, ada Savi stay, kalau bisa Savi merubah pikirannya. Ya, walaupun sekali lagi, ada yang bilang, ah, tetap Savi out, Savi out, Savi out. Ya, ini, ya, seperti yang dibilang Savi, selesai pertandingan Barca menghadapi PSG. Savi bangga, dengan squad yang dimiliki oleh, dirinya bersama Barcelona, setelah menjungkalkan PSG. Jika saya tidak bangga, ketika saya melihat pemain berjuang di atas lapangan, setelah mengalahkan PSG, lalu saya harus kapan lagi bangga terhadap pemain-pemain Barcelona. Dari statement itu, menyentuh banget, teman-teman, ke hati pecinta sepak bola. Karena kita tahu, apa yang terjadi bersama Barcelona Savi di tren negatifnya. Pemain-pemain diolok-olok, kalau kritik saran, oke. Tapi kalau bullying, misalnya hujatan, sudah melenceng ke sana, ke sini, dimaki-maki, di, ya, you know lah ya. Itu bagi aku sudah melenceng, terlalu overlap. Oke, ini kita masuk ke sisi teknis permainan. Di atas kertas, PSG gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Donorumah, 4 back ada Mendes, Beraldo, Hernandez, serta Marquinhos. Aku pun mempertanyakan, kenapa Marquinhos diposisikan sebagai, pullback kanan. Sedangkan, Lucas Hernandez berduet dengan Beraldo. Nah, secara matematis, merapuhkan akhirnya lini defensif dari PSG. Kenapa? Karena, center back dari PSG, Beraldo dan Lucas Hernandez, mereka kalah head-to-head, ataupun duel satu lawan satu, di mana mereka akan berhadapan dengan Lewandowski. Akhirnya, langkah cerdas, aku katakan, angkat topi aku kepada Luis Enrique, Marquinhos dipindahkan, posisinya natural lagi, sebagai center back, yang sering kita lihat, teman-teman, ketika menghadapi tim-tim yang berhigh quality. Dan di situ, pemain Barcelona mulai sedikit terganggu dengan peran Marquinhos. Dan secara sustainable, mengamankan pertahanan dari PSG. Terlepas goal yang tercipta lewat Christensen. Kemudian, tiga pemain di tengah, Ruiz, Vitinha, Kang In, lalu ada Mbappe, sektor winger kiri, kemudian Asensio sebagai Vols 9, kemudian Dembele sebagai sayap kanan. Lalu, Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3, Stegen sebagai penjaga gawang, 4 back Barcelona, Kaunde, Aroho, Kubar, Sigi, Kansilo. Luar biasa permainan 4 back Barcelona. Kaunde, kita bisa belajar, banyak potongan-potongan klip yang ditampilkan oleh Kaunde, bagaimana menjaga Mbappe, mengangkangi, mengkurung Mbappe, teman-teman. Kaunde nggak ngambil sekali. Ketika Mbappe selalu melakukan pergerakan skill, ataupun mengajak lari, dia beri jarak 2 langkah, ataupun 1 setengah langkah, terhadap posisi Mbappe. Sehingga, ia terus secara footwork, teman-teman, kaki dari Kaunde ini gila banget sih. Sehingga, ia bisa menyimbangi ke mana, arah bola yang dibawa oleh Mbappe. Kemudian, ada Aroho, oke mainnya, Kubar, si, progresif banget, teman-teman. Ia bisa, ya, berada di level dewasa, meskipun usia masih muda, teman-teman. Kansilo. Nah, dari situasi yang didapat oleh Kaunde, di mana ia bisa mengangkangi posisi Mbappe, ada peran dari Yamin Yamal juga, secara defensif. Sehingga, Yamin Yamal yang diinstruksikan untuk bermain, sering trackback ke bawah, teman-teman, membantu Kaunde ataupun lebar lapangan dari PSG, yang diisi oleh Mendes, membuat, akhirnya Yamin Yamal nggak oke banget dari sisi attacking. Jadinya, nggak begitu mencolok. Dan pertukaran dilakukan oleh Safi Hernandez, untuk menggantikan Yamin Yamal, kemudian Joe Felix ya, kalau aku nggak silap, teman-teman, masuk, itu salah satu langkah yang tepat. Setelah Yamin Yamal, berupaya, membantu ataupun sering trackback ke bawah, untuk menjaga sisi kelebaran maksimal, yang diokupansi oleh pemain-pemain PSG. Di lini tengah ada gundohan, Sergi Roberto, Frankie De Jong. Secara teoritis di atas lapangan, teman-teman, posisi Sergi Roberto, De Jong ini akan sering sejajar sama. Tidak akanlah posisinya jauh, berjauhan. Sedangkan gundohan, berada di depan mereka. Ada satu momen yang aku rasa, Frankie De Jong ini, lelet ya, lambat banget untuk memprogresikan bola, di saat pemain-pemain lain, progresif, cepat memberikan bola ke depan, tapi Frankie De Jong, melambatkan tempo. Ketika lambat tempo, itu kan salah satu makanan yang asik, bagi PSG. Mereka bisa melakukan restrukturisasi defensif, ataupun restrukturisasi formasi, kemudian mengharapkan kesalahan-kesalahan dari pemain Barca, karena terlambat, dan tentu bakalan ditutup oleh pemain PSG. Di saat itu, PSG memiliki kesempatan untuk melakukan transisi, ataupun turnover. Karena tidak ada lagi breaking, yang akan menutup di saat Barcelona melakukan kesalahan. Ini kan template-templanya Barcelona. Frankie De Jong buruk untuk pertandingan ini, tapi aku tidak mau menghujat. Sorry to see. Ya, kemudian ada, ya di lini depan ada Yamal, Lewandowski, Rafinha. Lewandowski, meskipun tidak menciptakan goal, Lewandowski sangat proper untuk bisa head-to-head, seperti yang aku sampaikan tadi, sehingga akhirnya di babak kedua, Enrique memindahkan lagi Marquinhos, untuk berada di posisi center-back. Rafinha, ini pemain unik, teman-teman. Jelas, Xavi Hernandez, lewat statement, yang selesai bertandingan melawan PSG. Rafinha ditugaskan untuk, apa namanya, memanfaatkan ruang yang ada di space in behind. Jadi, di ruang belakang, 4 back yang diciptakan oleh PSG. Beberapa kali memanfaatkan up the ball yang dilakukan oleh Rafinha, gokil. Nah, uniknya bagi aku Rafinha ini, teman-teman, ya selain ditempatkan bermain di winger, sisi kelebaran kanan ataupun kiri, ya juga bisa mampu, ataupun terampil bermain untuk di koridor house space, ataupun bermain di sektor center. Ini kan pemain yang, kalau on form ya gokil banget sih. Punya kemampuan yang, cocok dan pantas bermain di Barcelona. Oke, selanjutnya, dari sisi tactical, apa yang dilakukan oleh Barcelona, jelas. Yaitu, bermain long ball, long ball, long ball. Atau bahasa kerennya, tactical bypass. Itu pun dimensiun oleh Luis Hendrique, selesai pertandingan melawan Barcelona. Aku sadar, Saffi dengan sengaja, terus-menerus melakukan permainan bypass. Tujuan dari bypass ini, tentu untuk melewati sektor tengah, mengeliminasi, dari pemain PSG. Sehingga langsung tebalan sampai ke depan. Dan sasaran, yang dituju oleh Saffi Hernandez, jelas kepada sang Lewandowski. Lewandowski memiliki kemampuan holding the ball, kemampuan satu lawan satu yang prima. Nah, selain lewat Lewandowski, memanfaatkan kecepatan winger kiri, winger kanan. Dengan second ball dari duel udara. Itu beberapa kali direpetisi dan berhasil. Diciptakan oleh Barcelona. Jadi, berjalan di atas lapangan. Nah, dengan cara seperti itu, tentu, PSG tidak akan banyak bisa mendapatkan kesempatan, melakukan turnover lewat kesalahan-kesalahan, ataupun pemotongan bola di sektor tengah. Yang kita semua sepakat, PSG sangat menakutkan, sangat cepat penyerangannya. Itu sudah disadari oleh pemain-pemain belakang Barcelona, pelatih Barcelona juga, cepat banget penyerangan dari PSG. Dengan cara seperti itu, permainan Barcelona, teman-teman, menyiasatinya. Karena kita lihat juga di beberapa segmen, pemain Barcelona sering kurang fokus, lamban, ya cukup work di atas lapangan, yang dilakukan oleh Xavier Nantes. Meskipun ada beberapa, titik-titik yang harus, ditingkatkan lagi. Contoh, Rafinha di atas kertas memang bermain di winger sebelah kiri. Dia sering digeser masuk ke tengah, ke hop space, ataupun di center, teman-teman. Di saat posisinya masuk ke tengah, yang mengisi peran ada Cancelo. Nah, jadi Cancelo, ataupun posisi yang sudah diekspos oleh Cancelo, tidak begitu kuat untuk dieksploitasi oleh pemain-pemain Barcelona. Yang notabene, peran yang dimainkan Cancelo itu kan, sering, ataupun beberapa kali, diaplikasikan oleh Pep Guardiola di Man City. Pep berhasil, mengekspos Cancelo. Sedangkan di pertandingan ini, Barcelona tidak begitu kuat untuk bisa, memanfaatkan kemampuan dari Cancelo. Nah, di babak kedua, dilakukanlah pergantian juga oleh Luis Enrique, teman-teman. Ini pun gokil, Dembélé berperan sebagai false nine, kemudian, Barcola masuk sebagai winger kanan. Apa yang dilakukan oleh Luis Enrique, ini memberikan sesuatu yang baru terhadap lini serang dari PSG, yang membuat akhirnya tipis pertahanan dari Barcelona. Karena mereka fokus terhadap posisi Dembélé yang menyeramkan, Mbappe yang menyeramkan, Barcola pun berhasil menarik, mengikat pemain-pemain dari defensif Barcelona. Apa yang dilakukan oleh PSG itu, seperti mirip saat menghadapi Real Sociedad. Ketika tipis, fokus pemain-pemain belakang Barcelona terhadap lini depan dari PSG, masuklah second line dari sektor tengah, yang diciptakan oleh Vitinha. Ya, ada satu catatan yang ingin aku sampaikan, teman-teman, bahwasannya di pertandingan ini, Barcelona kehilangan konsentrasi. Tepatnya di 10-15 menit, pertandingan pertama dimulai, teman-teman. Ini di babak kedua, teman-teman. Ini bagi seorang pelatih, pasti selalu mengingatkan, fokus-fokus, 10 menit, 15 menit pertama, itu sangat-sangat krusial di pertandingan sepak bola. Dan terbukti di menit 48 dan 50, Barcelona tercipta 2 gol. Baru berjalan, ya, sekitaran 5 menitan pertandingan, teman-teman. 45 ke 50. 5 menit, 2 gol tercipta ke gawang Barcelona. Masalah fokus ini, ya, seperti hal yang sering terjadi terhadap Barcelona. Salah satu yang viral, yang dilakukan Liverpool sih, ya. Quick corner kick, yang dilakukan itu trauma banget aku. Karena nggak fokus Barcelona, teman-teman. Sampai sekarang, pemain-pemain Barcelona, di beberapa elemen aku lihat kekurang fokusan merubah akhirnya situasi di pertandingan ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silakan tulis di kolom komentar. Bye.